Intro Pendang Sehat Urusan Agama Kementerian Eropa dan Luar Negeri Perancis, Jean-Christophe Bezeli, melakukan kunjungan ke kantor PBNU pada Kamis 24 Oktober 2024. Kedatangannya disambut oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Haja Safira Makhrusa, dan Dr. Sidra Tunaim di lantai 3 gedung PBNU Jalan Keramatera No. 164 Jakarta Pusat. Saat dimintai keterangan, Jean-Christophe mengungkapkan kunjungan tersebut berdiskusi mengenai pola kehidupan beragama masyarakat Indonesia dan Perancis. Ia melanjutkan bahwa Indonesia dan Perancis memiliki kesamaan ideologi yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah realitas yang multikultural. Ia berharap dialog tersebut bisa berlanjut dalam sebuah bentuk kerjasama antar dua negara. No, there is no cooperation agreement. We can cooperate without a cooperation agreement, you know, but there is a big, very fruitful dialogue. And during this visit, I met a lot of people from the government side, from religious communities and authorities, from the civil society. and we understand that we have many things in common. We have laicite, you have panchazila. The principles are different because our societies are different. But finally, we pursue the same objectives. Giving the people the possibility to live in peace together in a multi-religious and multi-cultural society. Now, I hope that we can go on working in this dialogue and maybe we can cooperate on different aspects. But it's, I hope, really, I hope it's not a one-shot visit. Sementara itu, Haja Safira Makhrusa mengatakan bahwa Perancis berkeinginan untuk mengadopsi tatanan kehidupan pernegara yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Pancasila dan Moderasi Beragama yang sudah sejak lama diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Dalam kesempatan tersebut, PBNU juga mengundang Dubes Perancis untuk hadir dalam acara Konferensi Internasional Humanitarian Islam yang akan digelar pada November mendatang. Dia ingin mengembangkan apa yang mudah tradisi yang sama yang dibuat oleh, yang dipakai oleh Indonesia untuk menyemaikan peace gitu ya, perdamaian dan kemudian kesetaraan dan sebagainya seperti Pancasila. Dan ingin mengembangkan sebuah kerjasama dengan Indonesia terutama mungkin dalam hal agama, mungkin untuk mengembangkan moderat Islam karena beliau juga tahu bahwa Nahdlatul Ulama memang sudah fokus dengan hal tersebut. Tadi saya juga menyampaikan bahwa sebetulnya inisiasi tentang moderasi beragama dan mengangkat isu agama sebagai solusi sudah dilakukan oleh PBNU Gus Yahya pada tahun 2022 lewat R20. Dan kita juga menyampaikan bahwa nanti di bulan November jadi bulan depan kita akan melakukan hal yang sama tetapi mungkin lebih fokus pada humanitarian Islam. Mengundang Dubas-Dubas itu kan seperti 2022 malah ada salah satu pendeta dari Perancis yang kita undang dan memberikan apa namanya presentasinya ya tentang dia mencoba mengaitkan peristiwa yang terjadi di Bartolomeu itu kemudian bagaimana dikaitkannya dengan untuk mengangkat supaya agama menjadi solusi dan sebagainya. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis terutama dalam hal dialog antara agama demi terciptanya masyarakat yang damai dan harmoni.